Jadi caranya jadi kawulan itu Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah Dirzi'i ila robbiki Itu baliknya pengirahan Baliknya pengirahan itu orientasi Itu baliknya pengirahan Oja menuruti nafsu, menuruti kepinginan Orientasi kita semuanya itu Ilah wah, wa ma'av wah, wa bilham Lari sulam taufik itu ngarang kitab sulam Itu maknanya itu Namanya tangga Taufik itu maknanya hidayat Tangga-tangga menuju hidayat Dimulai dari semua nikmat kita Amin Allah Dan orientasi kita juga ilah wah, menuju Allah Dan semua kekuatan kita juga Bilah karena pertolongan Allah Maksudnya selam taufik itu Min huwa ilaihi wabihi walahu Jadi sampai kia ini Nak mau coba bingung Min huwa laru wabihi Maksudnya maknanya itu Hidup ya karena Allah Orientasi juga karena Allah Lalu sulam ulang Ngata ini segi ling-ilingan Bahwa saat di dunia Pernah nyebut asmahnya Allah Pernah ngerangno hukum halal harame Perang ngerangno pentingnya Fekih Islam Misalnya aturan ngerang wabihi walau Nanti pegat idah ini Nabi kawin syarat saya nikah ini Perang tabun kulau jahat apal secara Sedina Usmani ku urun lu sewu dinar Saya itu se-sak dinar itu 4,2 gram Berarti kalau sewu dinar Ranggapnya 4.000 gram 4.000 gram coba Kalau 1 gramnya patah ngatu sewu Perang miliar Perang miliar Capa sih yang bisa ngitung Jumus sobat tapi cukup Anak 16 miliar 16 gitu Berarti kalau nanti ngitung Panjen waku ulama Jadi tak hitung 16 miliar Ijek nyumbang onto satus Onto gaya rga telung puluh juta Peng satus bro Tiga miliar Berarti binten 19 miliar Oke itu disepakati sejarah Amalisi dinar usmani perang tabun Ono sohabat Sing sangking larati Maktur ya Rasulullah Tadi malam saat kerja Mendapat upah 2 kilo Sing hadah Untuk jenengan Yang satunya tak simpen Untuk keluarga saya Nanti nopo Kurma mau saka Gila Tapi semua orang miskin Melakukan seperti itu Rungok nol Taruh saja sekarang perang tabun Wong islam sing mele Itu 10 ribu Aku cahilin Wong islam sing hara Agapnya 10 ribu 10 ribu kali 1 kilo Agapnya 1 kilo beras Ini berharga Sepuluh ribu kali 1 kilo Matematikanya rapat di bingung 10 ribu kali 10 ribu Itu berapa 100 ribu 100 juta Yakin 100 juta Nah Akhirnya baru Kayu orang melarat urun Uang yang dari Seidina Usman Itu orang Gue biayai Makan Yang melarat Melarat Mergo mereka Membiayai dirinya Coba Kalau Melarat Melarat Mergo Melarat Tidak urun Akhirnya uang yang tersimpan Dari Usman Rai Sogutuku alat senjata Tapi gue biayai konsumsi ini Sing Melarat Faham sih Maksud Faham ya Mada misalnya aku di jamaah sewu misalnya Pengajian Misalnya Sing suge Turun 1 juta Sing setengah suge 500 sewu Sing suge Medit 100 sewu Hasil kumpul 10 juta 10 juta Sing sewu melarat Urunan 5 juta Minimal Mangan Jajan Dwi Gosen Dwi Kan akhirnya uang yang terkumpul Orang gue biaya Konsumsi Misalnya gue tukuh kitab Tau gue apa Yang penting Tapi baru Kayu melarat Terah Akhirnya uang yang ngumpul Kan diguk Tapi Terangnya Nginyak Melarat Mok ngiling Notro Melarat Itu yang Apa Maksudnya Melarat Itu yang Akhirnya Dalam perang Tabuk itu Apa Uang dari Usman Ini utuh Karena Orang melarat Semuanya Membiayai dirinya Bahkan Masyur itu Sampai Ada orang melarat Pada melarat Misalnya Misalnya Ranyata Misalnya Gokur Malu Dimut Dimut Disilih Kanjani Dimut Sampai Santri Melarat Melarat Juin Rokok Tapi kan Itu penting Pentingnya Adalah Yang miskin Tidak Menyedot Uang besar Akhirnya Uang besar Ini Dipakai Biaya Yang lebih Penting Dasar Itu Ngomong Islam Kayak Apa Tetap Uang kita Lebih kaya Ketimbang Uangnya Donald Trump Dari Uang Singgabor Rok Hatus Juta Uang Itu Misalnya Misalnya Sengsugah Misalnya Abu Dizal Bakri Urunnya Setengah Milya Jika Setengah Milya Sengsugah Satu Sengsugah Misalnya Kayak Apa Artinya Kita Masih Punya Solusi Pemikiran Untuk Menandingi Keuangan Mereh Kayak Yang dilakukan Nabi Di Perang Tabuk Sengsul Mereh Membiayai Dini Sampai Dati Asbah Bin Ujil Wamin Humayal Sengsugah 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 Karena Ada Ada Orang Sohabat Sengsugah Hanya Dua Kilo Terus Dicipir Di Umur Afek Inna Woha Lenggan An Hata Allah Rabu Sengsugah Sengsugah Tapi Allah Seneng 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 Itu Melarat Isong Ngilangi Tomae Dan Tidak Jadi Beban Perang Mereh Membiayai Dirinya Seneng Seneng Kaya Ngaji Modal Seneng Ngaji Sengsugah Dua 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 Sengsugah Dua Perang Tabuk Sengsugah 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 jadi ini orang sholah tapi jangan melet tapi jenengnya mesef aku dong nah aku kan guru nih mesti di neridoh aku orang guru ini orang lain aku memang kau jeneng itu jenengnya orang paling tak kasih, paling tak hormati yang ditiru nah di nabi 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 aku jadi orang itu kudu mikir makanya kalau suon ini gak ada ulama itu ngomong-ngomong yang bisa ngaji makanya Islam itu kalah biaya non muslim itu wangnya banyak kita ini kaya raya, kalau mau kalau mau dengan kesalian kita ini kita kaya bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun bertahan sampai sekarang, kita tidak punya uang melimpah, di PBN ini tidak ada uang melimpah di MU ini tidak ada uang melimpah tiba-tiba semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya orang suge di kampung-kampung mesti tahu wakof tanah paling gak tahu salam template kiai ini akhirnya kiai ini di ketahanan hidup, bergurus yang suge salam template mesti di tanah, bergurus yang tidak wakof, meskipun kita ini sampai mati wakof, kurang masalah mesti sampai mati mati semuanya akhirnya wakof mesti usad-usad misalnya kumpulan orang-orang urunan musufa BBE di sebelah paham gak? akhirnya bertahan coba barukannya Islam berdahan sampai sekarang karena uang melimpah apa? karena kesadaran per individu kesadaran individu maka ini sampai uang alim ke sekolah itu merapatkan organisasi karena nanti semua uang ini mau dihimpun, nah organisasi ini kan uang kumpulnya dua terus lagi dibagi maka kita itu rasrah kepikiran kita itu dilakoni langsung yang masalah masalah meskipun kita itu orang anti-organisasi tapi kita ngerti itu itu seperti zaman Nabi orang-orang diaturan Nabi itu diaturan Nabi itu di depan di depan ke kanjamu akhirnya banyak orang-orang di kudamu sitok kanjanya luruh, gak gentinan juga aku yang nampaknya gentinan gentinan kita akhirnya gak punya jaharan semuanya gentin tabut itu kan jauh sekali perang paling sulit perang paling sulit itu ini semua gentinan saking kepingin mereka disolusi sendiri gak jadi beban bagi uang besar cinggu peralatan per itu disebut lakotta babuahu ala nabi wal muhajirina wal ansari ladhina taba'uhu fisa'atil usrah nimpak dimakata sih hukulu bufarikim sumata ba'alihi innahu bim ra'ufra'i jadi sama seperti ini jadi mengenai cara orang tasawwub tobat itu kepinginan sumata babuahu alaihi jadi ini orang-orang temennya jadi andek kan kulah hitung mali bahwa kita ini aku yakin aku yakin aku yakin aku yakin aku yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar yang tidak ada bukakar ini butuh pemikiran besar yang tidak ada yang tersayutin jadi gaji orang seolahnya boleh jadi saya pikir orang nanti bertahan jadi buat itu ada keputusan tamir digaji kadang ini orang-orang itu protes ini agak ngelatih orang eswas gini gini aku itu ngalim aku rasa kecangkeman untung aku terkenal ngalim jadi rapati kagian konflik ini tidak manfaatnya terkenal ngalim itu tidak manfaatnya perkaraannya orang kecangkeman ngomongin mereka namun sopah mutusnya tukaran terus jadi tidak tahu putus makanya ini enak dia orang-orang ngalim tidak ada konflik itu terus putus jadi gak repot-repot perkaraannya pikiran itu sederhana lonti penyanyi-penyanyi yang nyon sewo yang blotur-blotur gak dipertahankan berguna yang gaji maksud yang sholah gugur hanya karena orang sekelilingnya mati walauwamah la nafsu yang banget tukang protes yang berkata laumun laumun itu tidak disimpatnya lain yang sifat nombalah orang-orang banget protesnya orang yang nyongkong orang liya jadi musuh dibanding nafsu ini yang sifatnya nafsu itu banget orang-orang liya banget agak protesnya kain aku mengkosat menimani ulam ya'rif iku orang ngerti sepaman kain aku mengkosat menimani ulam ya'rif iku orang ngerti sepaman nafsa huwing awadu ini man nafsa huwing awadu ini man nafsa huwing awadu ini man kok yang nafsu ini man nah kita menimani ulam ya'rif jadi alamatnya ingin pengiran itu juga yang kita 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 kemudian yang paling kebutuhan pokoknya kalian pengeran buat kalian liyani itu tiang makrifat tapi yang ada orang ngerti nyongkok, nyongkok tak rasanya nanti yakin nyongkok tak ada barang penting liyani Allah yang luwisparah bisa nulung dirimu itu berarti orang ngerti Allah beliau bula-balik pulau matur kalau cara ilmu hakikat itu ngitungnya barang nak kadung wujud, itu tidak ada pikiran mulanya semuanya wujud sih kalau balik ini malik, ini rumahnya hikmah dikitab ini maknanya ilmu hati tapi dikitab dikaitan di Jawa Timur, hikmah itu ilmu jadu mulanya, agak kia itu mereka kulit-kulit dimas kanceng kok jadi kia maknanya hikmah itu ilmu jadu hikmah itu maknanya itu atib bail puluh berarti ahli hikmah, berarti ahli cokteri atib nabi santri-santri lah ya wakas yang bidul berceroboh kan, bersari atib itu ngaji oboh hikmah itu boleh maknanya ngaji nuboh nabi sinalillah wa indah ikhara karena ini jauh melarat gua syukur hikmah itu ilmu jadu ditabani hati ku hikmah dikulabalini maliki setan itu, caranya itu itu barangku diwujudnya sih nah itu wujud terus wakab penting nah wakab penting kadang yang gua sepele itu barang yang banget penting ini ku awas kanak wa ta'ala itu yang banget penting misalnya ku liwat jembatan yang kokoh misalnya jembatan tempel misalnya antara ini mobil yang yukju ini terus mobilnya bisa liwat mesti pikiran pertama ku itu bisa liwat itu mobilnya canggih wah gara-gara mobil wanyar normal aku bisa liwat umpah mau ku itu jadi uang sehingga jembatan wah asemah ini gak ngerak masya mobilnya nyanyar masya alpat jembatannya jebral orang bisa liwat berhubungin empat mobil jari ini sehingga bisa liwat itu mobil itu manusia jadi gampang manusia bodoh nenek gampang setan itu mau ngakal-ngakali ngakal laku itu bisa katut sanggin goblokin wawah menul jari-jari wakli-wakli umpah tiakali ngakal mpah misalnya lagi seneng jauh itu sama-sama raihsourib tanpa cahik ujub-jub mpah ini wah aneh mpah itu ujub-jub mpah ini semua karuan raihsourib itu rana-rana gak rana eksigen blok 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 jaman cahik kurung kenal gue kaya wawah surib tapi baru bisa kenal gak iso mah aku bahagia tanpa untuk cahik jaman keciliknya dolanan banyu dolanan nekran ya bahagia wah aneh sehingga ngantung lo bahagia ngantuk cahik cahik wujud kapan kaya leh seneng ya kaya raihsourib rana-rana cahik itu kan goblok kan raihsourib rana-rana oksigen itu rana-rana rana-rana cahik kan gak masalah tapi rana-rana oksigen agak jadi setan itu semua ngeredok kegiatan itu paham jadi misalnya kalau ngulang-mulang santri ini enak setan itu kalau ngulang pergi kalau ngulang pergi kalau ngulang lagi jadi kudusenang santri mau lagi itu setan kalau orang-orang yang marifat gila juga pengiran ngutus ngulang terus pengiran menemukan saya dalam keadaan ngulang pun kula syukur yang ngaji sidiq yang ake yang turu yang eleh yang paham yang orang pengiran ini pengiran marifat kula ngulang berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah makasih nah makhluk-makhluk sini ngarep kuih yuk 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 mulanya kabel ulama seneng-mulang tapi rasenang santri santri kudonya tapi nak orang seneng-santri rasenang mulang jadi rasat ekonomi mau di manajemen ke bagian dagang ini ke bagian dagang ini ke bagian dagang ini ngantirah ini rupanya santri berapa kurang-kurang tahun ngerti ngerti pengiran itu paling penting caranya gampang dilatih pulang-pulang balik melatih diri seperti itu jadi umpomo kue makan mesti darah ini segera itu penting lupa ada segera kue makan tapi umpomo kue jadi gulu atau jadi weteng atau jadi sistem tubuh pas makannya ada segera kue setruk kue makan kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada kue setruk terus si ulama tadi dipanggil kamu itu ulama yang saya gurumati mohon ikut makan disini ini semua makanannya enak jadi ulama tadi caranya ini aneh makanan enak aku cek repot aku ada jaging aku ada menu semua selera anda ada yang marah yang enak aku masih ada di situ aku sehat aku sekali-kali keku warna yang marah makan enak aku sehat aku menunjuk aku mewah misalnya menunjuk mewah kira sehat lagi ada istirah jadi ulama disini waras menang saya ini serah penuh ulama waras itu rawas itu rawas itu yang terang makan enak yang mereka menunjuk enak lali sehat aku juga sehat maljir negin nanti ngutuh santri ini ceng tukang ada daging misalnya ini di satu sewa tukang ada saki boleh daging ada saksi rumpul ya ustad dua itu kurang apa kurang saki lho ini satu saksi rumpul dua itu yang satu saksi ya gaya murah sekarang ini pun ya rasa tuku jadi ulama disini cara berpikir simple yang marah larang mereka kepengen tuku atau pengen larang ya joh arfi suli gaya murah cara ini seperti ya rasa tuku sampai larang mereka kepengen misalkan tuku ini mustafara kalau mobil naik mereka orang tahu tubuh ini harga umrah naik orang 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 kepengen apa itu itu simple nak kepengen sesuatu itu gagang gudek dan bilang arfi suruh gaya murah kecara ini dia jodohu ini kecara ini ulama riyan kecara ini kecara ini kecara ini mengikir jadi misalnya katus kulau ini termasuk ulama zaman akhir ini kulau semua iling-ilingan ilmu itu wakna tapi kulau nungan disan ini nak sholat itu jarang kulau sholat sunnah tapi juga tiru keliru kulau jarang sholat sunnah tapi kulau nak sholat fardu kaya untuk dunia usah izini kulau nung yakin ainul yakin pengalaman saat terbaik di dunia sholat pengalaman terbaik saat di dunia sujud pengeran sholat kulau nak sholat tak mati kalau kulau rapati jadi imam karena kulau nak sujud mati jadi ya Allah kulau kok sujud ketemu pengeran paling gampang pas sujud artinya di alasan kulau nungyak sujud rukuk nungyak mojok orang pun mergulian ini ku tenangan seng ora jelas lana ulama ditakai umpam mau di kompan sholat di kompan suar milih dari ulama aku milih suar aku nak melih suar menuruti nafsuku tapi aku sholat aku tak penge penge apa yang menjagikan identitas saya sebagai hamba itu tak penge penge ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku itu menuruti warga itu paling banter mau ngelani widadari mana jadi banyak ulama yang jadi wali itu karena berpikir begitu saya sama nafir sholat itu sujud pengiraan kepingin demi ngelani widadari sholat sholat kondom bus warga itu kondok kondok keliru nak kue kan demi ngelani widadari boleh wangi sholat abut warga tak jamin yakin ayo kok berpikir sholat demi apa ayo mumpung orang jitabok malekan malek ini pelatihan ayo diming ngelani widadari boleh wangi mongong kan bus warga bus malah lapun bus warga uang kok ele mongong 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 bayang bus warga ragilem bes sholat sholat mong bus warga mongong kustil sholat rian yuk kardong ragilem yuk ah gak warga selamat jadi tawar rai yang bener hidup nganggu ilmu hakeka hakeka di kita itu kawul status dasar kawul itu wajib kubudiya wajib takdir mene Allah s.w. mongong mongong status permanen menung selu kawul kaju nabi raku setarwan abdul lul khalgi status paling dibagakan nabi yasub han lal yasro yabdi yiku status dahambakan ciri khas nambah yuk nikmati sujud mulanya nabi nabi sholat yuk nanti sikili abdu rakroso macam yuk kawul ten raku yuku trawai pelengahan rambar barbari imam nyayelah rambar barbari nanti imam kecepat trawai idul laku iku surawali belas nah surawali malah gugat trawai sunat taurah kok dilakon surat trawai gugat sunat trawai malah parah meneng sebuang zaman akhir itu seru 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 berpon mulanya sholat sholat sunat tapi sholat fernyus yang tenanan di jiwa bahwa itu hidup anda itu status anda itu identitas anda itu jadi diri anda jadi diri kita adalah Allah kabar ngakonin Allah kemahal besar saya besar besar ini hutang kamu jadi pemeran tenang sahur akhirat wali dihutang raya nyawur nyawur ini akhirat yang sugi ini apa dengan wali hutang itu wali hutang itu sahur akhirat lebih sudah dihutang dunia akhirat wali gampang nyawur tapi jatiru enggak raw hati akhirat jadi caranya jadi kawlon ya ayat tuhan nafsul mutmainnah dirzi'i ila roh tiki balik pengeran balik pengeran orientasi balik pengeran menuruti nafsu menuruti kepinginan orientasi kita semuanya taufik 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 menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita dan orientasi kita juga menuju Allah dan semua kekuatan kita juga bila karena pertolongan Allah taufik yaitu min huwa ilaihi wabihi walahu sampai ini tidak mau bingung min huwa lahu wabihi maknanya hidup karena Allah orientasi juga karena ketika mulai ini seiring di dunia pernah menyebut asmanya Allah pernah menerang hukum halal harami Allah pernah menerang penting forget Islam misalnya aturan membedakan adi pegat tidak ingin nabi kawin syarat saya nikah ini tapi sama jalan kawin 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 ketemu tak cukup kawin 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 kadang kadang mursyid itu tidak terang baru seperti pengeran terang derajat tidak lo ngaji terang hukum pengeran terang jadi tidak sedikit tidak penting penting terang hukum pengeran mulanya ini mesti ini ulama fakta sampai ulama tore kom ini jadi wali di ulama fakta ulama fakta terang hukum halal halal pengeran 7 tapi zaman akhir malah gampang jadi wali mursyid mursyid tidak rida bisa nangis bisa nangis akhirnya ahli fakta itu jadi wali pasti gampang jadi wali 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 maka yang dimasukur majal halal wal halal 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 masjid yang terang halal 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 ini penting kalau ngerti ini kata sesuatu sampai kenapa sholat yang jadi jadi diriku kawul anak kawul tapi takzim sujud yang pengiran fastidu lillahi wabudu latutik wasjud waktari jadi pertama kanji nabi untuk wahyu surat ikra kegiatan nabi waktari sujud dan mendekat yang pengiran waktari sujud nikmati bahwa ini nikmat terbaik kehidupan terbaik ini kandikan kanji nabi kita nabi sholat tak soalnya fairy terakhir sholat tanda terakhir sholat terakhir maker sholat kebelia kebelia sholat berduh yang ו sholat berduh tidak berduh Dari, wah, tidak pernah berdua-dua, jadi benar-benar, tidak bisa beli sunat. Tidak ada benar-benar, itu substansif, itu bisa beli sunat. Itu bisa beli, tidak ada benar-benar, itu substansif, tidak substansif, kalau mobil itu, banyak yang coba, tidak ada ini, banyak yang coba. Tidak ada rusak, banyak boba, banyak yang coba. Makanya yang benar itu, verdu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditampal dengan, tapi kalau kesalahannya krusial, ya verdu-nya harus diulang, orang-orang ditampal dengan Allah. Dilingi-ilingi, tawarannya caranya, jadi wali, jadi caranya jadi wali, itu mikir, apa yang paling penting, mau tidak lewat jembatan, itu paling penting, itu hakikatnya, orang-orang merupakan mobilmu, merupakan jembatannya tidak rusak. Bukti ini, kita lewat mobil lah, melaku, ya bisa lewat di jembatan, merupakan jembatannya tidak rusak. Ada mobil lah, jembatannya rusak, tidak bisa. Berarti penting di mobil, di jembatan. Penting jembatan. Tapi wang darah ini, roto-roto, ini penting. Ya, wahakata, wahakata. Ketika kita bisa maklumat, hakikat yang paling penting adalah, kita mendapatkan oksigen, menyebabkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas, yang paling penting, nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat, ma'rifat Tuhu Bila. Mesti, ma'rifat ini pengirahan itu sih. Rok Samertale, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu, paling bahaya adalah hakikat, dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang sampai dipatahkan ini, uang sampai sasarannya tepat, yang musuh itu, tapi nanti bunuh diri kan langsung. Gampang tidak dipatahkan ini, uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia, karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus, baru dihujat orang. Nah, dihujat orang lagi susah. Uang kok dimaki-maki, uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita. Karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti. Melarat kok raper-berat, dihujuk wani, tonggora senengaku, ini hawa opo. Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Sengerti nak melarat, obeng beli mobil, obeng murid, obeng, ya malah terseksa. Waktu gali-wong, reiso terbang, ngobeng mugah maras, malah terseksa. Reiso terbang, ya wes, yang mati ini ngisor. Alhamdulillah, Gusti reiso terbang. Tidak ada malah kelayak pentemu di Bundi. Tidak beri kemauan pun benak. Semuanya malah kebenak, kan? Ini pentingnya. Jadi semua kesengsaraan kita, ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Nanti kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya, sambil nukulnya pukaran wong. Pak anggamu ngerasani gue. Gue nuruti sari hati Allah. Alhamdulillah, itu dirasani itu. Di sepuluh kurang. Wes, saya enak. Gujumu ngamuk. Jari nak, Gusti jari jantung, nabutun disupport, itu marahi, mati. Alhamdulillah, ini wonton penggeraknya, jantung. Misalnya, setelah yang senteng, ngurit itu yang senteng. Misalnya, tergiru dihutang, jari jantung, dia harus diri, orang-orang rati hutang, orang rati rektik. Tapi juga jake-jakele, kita rati. Setelah yang ada, kalau kita berpikir, kita berpikir positif. Iep, saya ada walaumata sahur. Saya ada yang berpikir, saya ada walaumata. Saya ada walaumata, saya ada walaumata sepakat. Saya ada walaumata lainnya. Nafsu, mati, yaguka, farfuk biha. Iep, saya ada walaumata jadi kendaraan, sewan yang pangeran, farfuk biha. Iep, itu juga walaumata. Iep, itu jadi kendaraan, ilawas. Misalnya, saya ngeraii saya, pergi ke saya, saya ngerai sujud. Tangan saya, tangan saya, pas saya sujud, tekan panggungan saya sujud. Pergi ke saya, saya ngerai sujud. Dengan saya, saya ngerai sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya, anda, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, kalau jimak bujuk, kalau ada turunan. Turunan pulau, mesti, jimben, kepengen sujud dan jenengah. Dan itu nabi biasa, berbicarakan gitu. Nabi, buatan tiang jujur, yang solo, narkana pantas, sajum monom, buatan. Nabi, yang mekah. Dan yang kerekat, ya dikentikan. Ya nabi biasa, ngetikan. Wafi budi ahadikum, sodarko. Bahkan dalam pergi anda, alat kelamin anda, juga ada sodarko. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, urusan seks dapat, bahan. Kata nabi, karena kamu kalau salah tempat, juga dapat maksiat. Maka sekali orang, bersenggama dengan istrinya, kok niat, nikal no zino, laniyak ngelahir no umati rasulillah, maka dapat bahalabes, besar. Artinya, semua yang ada diri kita, itu adalah alat ibadah. Jadi meribad, wong bilok wong alim, kudukaruh ibadah, sekian tahun. Kau kue dihirung, kukul sujur. Kau di canggam, kukul mangan. Baru kaya mangan, kaya kuat sholat. Baru kaya canggam, kaya sosiridan. Semua ini, sarana kita ilang, maka kamu jangan pernah, tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama, nafsu ka mati, yatu ka farfubi, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita, adalah alat, kendaraan kita, menuju ilang woi, subhanahu, padahal.